Stay tune di channel kita Kini bukit-bukit Amaril Floris bisa menjongkau seluruh Nusantara Kunjungi akun Shopee Amaril Floris dan selamat berbelanja ya Di channel kita Kita pengen ini ya Kita video kali ini ya Video kali ini kita agak berbeda nih dari video-video kita biasanya Kita kali ini tidak berbagi tentang tutorial membuat bunga Tapi kita akan sharing nih teman-teman Nah sharingnya seperti apa? Seperti judul ya teman-teman ya Kita akan sharing gimana sih menjalankan bisnis bunga ini secara online ya teman-teman Khususnya buat teman-teman ini Khususnya saya sendiri ya pribadi Itu sebagai seorang ibu rumah tangga Jadi kita di rumah itu sambil ngomong anak Kita juga bekerja ya teman-teman Nah kalau saya ini bekerjanya jelas ya Saya menjalankan floris kayak gitu Nah di episode kita kali ini Aku tuh pengen sharing sih gimana sih sebenarnya tantangannya Terus suka dukanya Terus gimana sih menjalankan bisnis floris ini dari rumah kayak gitu Nah tujuan aku sharing disini adalah Supaya nih misalnya nih teman-teman yang di luar sana Dan aku yakin banget banyak ya Itu yang kira-kira pengen buka usaha secara online Maupun kira-kira dia pengen banget bikin toko bunga juga Maupun secara online maupun offline Nah itu kita disini bisa sharing Kita bisa berbagi kayak gitu kan Dan yang paling penting adalah kita bisa saling menguatkan teman-teman kayak gitu Nah teman-teman sebelum mulai aku mau memperkenalkan diri lagi ya Kita flashback sedikit lah Jadi nanti biar dapet ya gambaran backgroundnya kayak gitu Nah tadi udah perkenalan ya nama aku Rita gitu kan Aku pemilik dari Amaril Floris Dan aku sudah menjalankan bisnis ini Pertamanya dulu secara online Aku semuanya secara online ya teman-teman Secara online tuh mulai tahun 2015 Tapi mulai apa ya Mulai aktif banget Secara online nya itu mulai 2016 Kenapa aku bilang aktif banget Karena sebelumnya aku menjalankan ini tuh Aku ini teman-teman nyambi Kerja di kantor kayak gitu Jadi sebelum anak aku yang pertama tuh lahir Aku masih menjalankan ini ya Sambilan kayak gitulah teman-teman Tapi ketika anakku udah lahir Dan kodenulah ya Dia memang ada ini ya dulu sakit kayak gitu kan Di awal-awal kehidupan dunianya kayak gitu kan Jadinya ya sebagai seorang ibu nih gak tega gitu kan Nah akhirnya aku resign Kemudian aku mulai fokus menjalankan bisnis toko bunga ini Dan secara online masih sampai saat ini kayak gitu Nah kemudian sekarang posisi aku udah punya dua orang anak ya teman-teman Cowok semua Dan semua yang masih kecil Masih kecil masih ada di rumah gitu Jadi kan masih aktif banget nih ya Ngomongnya karena dia belum sekolah kayak gitu Dan sehari-hari ya aku yang pegang kayak gitu kan Sambil menjalankan bisnis bunga kayak gitu Nah ngomongin soal suka duka ya Ini pasti teman-teman yang punya bisnis di rumah gitu ya Udah pasti tau ya Kalau sukanya-sukanya menjalankan bisnis di rumah Sebagai entrepreneur ya Entrepreneur woman kayak gitu ya Sejenisnya itu adalah Bahwa kita itu bisa menghasilkan uang Tapi kita juga masih bisa menikmati golden age-nya anak-anak kayak gitu Jadi kalau misalnya kita di rumah Kita masih bisa nih mengamati anak-anak Oh itu pertama kalinya dia ini ya Mulai merangkak Pertama kalinya dia mulai menapakkan kakinya di tanah Pertama kalinya dia bilang mama, ayah gitu Dia masih Kita masih bisa menikmati itu Kalau misalnya dulu Bukan mengesampingkan pekerjaan dari kantor ya Cuma Ada pasti ada positif negatifnya ya Nah selesai itu dulu teman aku ya Dulu yang kerja di kantor juga kayak gitu Dia sharing sih Uh sampai rumah ini lu aku diceritain sama neneknya nih Kalau anakku udah bisa kayak gini-gini kayak gitu Tapi dia mungkin missnya adalah Dia tidak bisa melihat itu secara langsung kayak gitu Nah itu tapi memang It's okay sih Ini bukan berarti terus Oh kalau kerja di kantor tuh Ini ya gini-gini enggak kayak gitu Cuma sharing aja Jadi ini lebih pada sukanya sih Sukanya aja teman-teman Kayak gitu kalau kerja di rumah tuh Masih bisa apa ya Mengamati lah golden age-nya mereka kayak gitu Terus sukanya yang lain juga adalah Kita punya jam kerja fleksibel kayak gitu Jadi misalnya nih Pas jam-jam produktif orang kantor gitu kan Kita pengen melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan Kalau misalnya kita lagi di kantor bersama anak-anak Itu kita bisa teman-teman kayak gitu Cuma memang itu jadi apa ya Jadi negatif juga ya teman-teman Karena jam fleksibel itu membuat Kita ini ya Jam kerjanya enggak teratur kayak gitu Jadi misalnya nih kita masih harus Misalnya jam istirahat gitu kan Anak-anak udah tidur Misalnya kalau kerja di kantor gitu kan Enak nih udah sampai rumah gitu kan Kita pengennya udah enggak membawa kerjaan gitu kan Sampai rumah bisa fokus sama anak Bisa istirahat kayak gitulah Mengebiskan prime time malam kayak gitu kan Bersama mereka Tapi kalau misalnya kerja ini ya Kerja dari rumah kayak gini Terutama aku ya sebagai apa namanya Toko bunga kayak gitu Yang kadang-kadang pesenannya tuh enggak pasti Kadang-kadang bisa siang Bisa malam bisa sore kayak gitu Nah itu nanti ini Ibarat kata tuh hampir mungkin Hampir 24 jam tuh di rumah tuh kayak Udah kayak jam kantor kayak gitu teman-teman Kalau misalnya kita enggak disiplin sendiri ya Kita menetapkan jam kantornya jam berapa gitu Kadang-kadang apa namanya ini Kita jadi misalnya harus lembur malam kayak gitu Nah kalau pengalaman di aku nih teman-teman Karena anak yang pegang aku sendiri ya Jadi kadang-kadang kalau jam produktif Misalnya jam-jam kantor kayak gitu Aku malah enggak bisa kerja nih teman-teman Karena dia lagi apa ya Lagi masa-masa aktif-aktifnya kayak gitu Dia jadi menuntut harus ditungguin kayak gitu kan Jadi aku kerja kalau misalnya dia tidur kayak gitu Atau dia misalnya sedang bermain nih Bisa sendirian gitu kan Bisa main sendirian enggak perlu ditemenin kayak gitu kan Nah itu nanti aku baru bisa nih ngerjain buket kayak gitu Nah memang tantangannya adalah misalnya nih buketnya buru-buru nih Misalnya dia masuk jam 8 gitu ya Minta jam 11 dikirim kayak gitu Wah itu kan buru-buru banget Jadi aku kadang-kadang Apa ya bener-bener harus nyambi banget nih Misalnya anak nih aku trik nih Gimana caranya dia bisa main sendiri kayak gitu Nah terus dukanya yang lainnya selain jam kerjanya Karena udah enggak pasti kayak gitu dukanya adalah Penghasilan juga enggak pasti Nah itu tantangnya teman-teman Jadi karena penghasilan enggak pasti itu Gimana caranya kita bisa membuat minimal itu Tiap bulan itu yang masuk income yang masuk itu Bisa sesuai dengan minimal harapan lah Sesuai dengan harapan paling dasar kayak gitu Nah teman-teman kemudian ya tantangan nih tantangan dan Apa ya tantangan yang harus kita hadapi Yang harus kita patahkan sebagai Seorang ibu rumah tangga Yang terutama menjalankan florist ya teman-teman Yang pertama adalah Ya aku ada ke PN ya teman-teman Sebentar oke Yang pertama adalah tentang inovasi teman-teman Nah tentang inovasi ini Itu sangat penting ya Baik teman-teman buka toko bunga secara online Maupun offline Terkait dengan inovasi ini sangat penting Karena apa Karena sebenarnya bisnis kita itu Bisnis kita ini itu sesuatu yang sangat Dinamis teman-teman Jadi kayak misalnya buket ya Dulu kalau buketnya dirangkai cuma bunga aja Kemudian berubah jadi Ada rangkaian snack gitu kan Terus kemudian ada rangkaian uang Nah sekarang ada macam-macam nih teman-teman Bahkan alat-alat rumah tangga Alat tulis Kemudian kemarin aku pernah lihat juga ya Kayak pakaian dalam kayak gitu Semuanya dirangkai jadi buket teman-teman Nah ini kita harus pintar-pintar Untuk melakukan inovasi teman-teman Nah Secara mengkerucut lagi nih Misalnya nih kayak aku nih Yang waktunya sangat terbatas Karena juga di rumah harus membong anak Nah gimana sih caranya melakukan inovasi Nah untuk melakukan inovasi nih Terima khususnya buat Ibu rumah tangga nih Kayak aku yang masih harus membong anak juga Kayak gitu Yang pertama kali adalah Yang misalnya aku lakukan adalah Melakukan Apa namanya ini Studi Komparasi ya Komparasi dengan Toko bunga lain Yang jadi kompetitor kita Kayak gitu Bisa juga dari Dalam maupun dari luar negeri Kayak gitu kan Bisa dilihat-lihat Kalau misalnya pengen agak cepat Pergerakannya itu Misalnya aku lihat-lihat dari Instagramnya Toko bunga Korea Kayak gitu Jadi dari situ kita bisa Melihat ya teman-teman Kira-kira produk-produk Apa sih yang Sedang Apa ya Sedang mereka keluarkan Termasuk kayak Motif kertas Kayak gitu juga kita bisa Bisa update dari situ Kayak gitu Terus kemudian Gimana cara arrange bunga Kayak gitu Itu juga aku banyak banget Belajar ya Dari toko-toko bunga Korea Kayak gitu Kemudian aku Komparasi nih Teman-teman dengan Toko bunga yang ada di lokalan Kira-kira Gimana sih hasil karyaku Dengan mereka Karena aku yakin banget ya Sebenarnya Toko-toko bunga lain pun Juga pasti akan Melakukan komparasi Keluar juga Kayak gitu Karena sekarang kan Lagi ngetrend kan Ini ya Bukat-bukat bundle Korea Itu kan lagi ngetrend Nah itu kita bisa Melakukan perbandingan Melakukan Studi disitu Kayak gitu Dan itu juga Sangat murah Dan bisa dilakukan Sambil lerbahan Sambil nungguin anak Kayak gitu Selain komparasi ya Dari toko lain ya Kita juga sebenarnya Bisa sih tanya-tanya Ke customer kayak gitu Kalau misalnya kayak Teman-teman yang buka Toko bunga offline Itu akan lebih mudah ya Karena kita bisa Naik-nanya Kayak gitu kan Sebenarnya buket Seperti apa sih Yang kalian inginkan Kalian harapkan Kayak gitu Dan sebenarnya Kita gak nanya pun Kadang-kadang kita akan Dapat polanya nih Teman-teman Oh ternyata Bukat yang laris Itu yang kayak gini Yang harganya segini Yang bahan bakunya Kayak gini Kayak gitu Nah misalnya teman-teman Jalaninnya online Kayak aku gini Bisa juga Nanya pas di chat nih Teman-teman Jadi pas di chat itu Kira-kira Bukatnya seperti apa Yang diharapkan Itu kan bisa ya Kita merekam Dari resmen mereka Terhadap Harga bukit kita Misalnya Atau dari varian bukit kita Nah tantangan berikutnya Harus kita patahkan Adalah Mencari bahan baku Teman-teman Jadi kita bisa Melakukan komparasi juga ya Kita compare nih Harga Bahan baku Kalau misalnya beli Lokal Sama di online Jadi aku juga sering sih Misalnya Kayak beli bahan baku Aku survei Misalnya di Shopee Kayak gitu Ternyata kok harga di Shopee Lebih murah Daripada aku beli di Pasar lokal sini Padahal disini mungkin Pasarnya sudah cukup besar Tapi kok ternyata Ada yang lebih murah Kayak gitu Nah kita harus pintar-pintar Tapi ada juga loh teman-teman Bahan-bahan yang Kalau belinya online Itu malah lebih mahal Daripada Kita pas belinya offline Kayak gitu Nah itu Nanti bisa teman-teman Banding-bandingkan ya Karena Mengingat juga nih Bahan-bahan untuk floris Itu sangat banyak teman-teman Jadi Ini ya Kalau misalnya besok Kita kapan-kapan room tour Ya teman-teman Di Amaril sendiri Di workshopnya Mulai Kita ada banyak banget bahan ya Mulai dari bahan Bunga kering Terus bunga artificial Terus kemudian Belum lagi pernah Pering yang lain ya Kayak Kayak catnya Kayak stick Kayak kertas Kayak pita itu Kita termasuk yang Aduh Gimana ya Bahannya tuh Bener-bener banyak Kayak gitu ya Teman-teman Butuh Apa ya Butuh survei Butuh Apa ya Tanya yang kira-kira Bahan ini Bahan ini Itu kira-kira yang Paling murah Dimana Kayak gitu Justru misalnya Dia Dia dapet kiriman Dapet kiriman Bukan dari Amaril Eh nanti Nggak selang lama Berapa minggu Tiba-tiba Dia ngontak balik Kayak gitu Dia mau pesen lagi Nah kalau kita Misalnya tidak iklan Kita tidak Tetap menjaga Hubungan Misalnya dengan Mahasiswa-mahasiswa Di Apa ya Di range area kita Misalnya kayak gitu ya Itu nanti Mereka kan Nggak tahu nih Kalau ada Amaril Kalau misalnya ada Papa Misalnya kayak Pengen ngadu Ngadu perpisahan guru Kayak gitu Ingat nih sama Oh itu Itu ya Kayak apa Mbak Rita tuh bisa bikin Kayak gini-gini loh Nah itu mereka akan Kontak kita teman-teman Sampai jumpa di video